hai oke kali ini saya akan mereview regulator atau kiprok untuk Mio kebetulan saya ada regulator atau kiprok dari BRT untuk Mio kalau ini bisa untuk Jupiter juga Jupiter MX juga bisa kebanyakan Yamaha itu bisa dipakai Honda juga bisa untuk vario bisa pakai kiprok ini yang pertama saya akan coba dulu nah ini dari kiprok bawaan dari Mio sekarang mau saya perlihatkan seperti apa kita tes dulu kita tes untuk lampunya sudah dilihat dari sorot lampunya ini sudah digas ini saat lamsamnya jadi agak gedip-gedip sedikit jadi kelihatan agak kurang stabil dengan lamsam begini terus nanti kita bandingkan giprok BRT-nya seperti apa jadi untuk lamsamnya jadi agak-agak kurang stabil ada kedip-kedipnya nah kita coba kita coba pakai yang giprok BRT-nya perbandingannya seperti apa terima kasih Terima kasih. Sekarang sudah terpasang untuk kiprok BRT-nya, ini yang orinya, sekarang kita bandingkan. Kita nyalakan lampunya. Jadi lebih, kelihatannya lebih stabil. Kalau di gas sedikit juga sudah langsung terang. Sudah langsung terang, jadi ini kiproknya lebih stabil dari yang bawaannya. Cuma kecah gas dulu. Jadi ini untuk kiprok BRT-nya. Kalau dibandingkan dengan kiprok standarnya, kalau menurut saya sih lebih stabil sedikit dengan perkiraan arus yang stabil ini membuat nyala lampunya menjadi lebih serang. Lebih serang, jadi RPM-nya dinaikkan sedikit sudah langsung terang, jadi tidak perlu RPM yang tinggi. Selain itu juga kiprok dengan arus yang stabil sangat berpengaruh untuk motor dengan pengapian DC. Kebetulan, kebetulan MIO kan pengisian pengapiannya adalah DC. Jadi semua sumber arus pengapian itu diambil dari aki. Jadi kiprok ini kan tugasnya untuk menyalurkan arus pengisian dari spool ke aki. Jadi dengan pengisian yang stabil, otomatis ke SDI, ke kuil, arusnya stabil dan besar. Jadi powernya otomatis juga akan besar. Ya menurut yang saya alami setelah penggantian ini, saya rasakan motor itu digas sedikit, sudah powernya sudah naik. Jadi menurut saya kiprok ini rekomen untuk dipakai harian atau balap. Terutama untuk yang pengapian DC. Nah selain BRT ini, saya juga pernah pakai merek Furukawa. Seperti ini. Ini adalah merek Furukawa. Harganya sih setengah dari BRT. Malah ini untuk nyala lampunya lebih terang dari BRT. Lebih terang. Powernya juga bagus. Lebih bagus dari ini. Setanarnya. Tapi kebetulan ini sudah mati. Jadi tidak bisa kita coba. Tapi ini juga rekomen untuk dipakai. Jadi pengisiannya bagus. Nyala lampunya lebih terang dari Ori. Bahkan dari BRT pun ini lebih terang. Untuk pemakaian ini jangka panjang juga. Saya pakai 4-5 tahun. Baru mati atau tidak bisa dipakai. Jadi untuk kawetan bisa diandalkan. Sekian saja review dari saya mengenai Kiprok BRT yang saya aplikasikan di Mio. Sampai jumpa untuk video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.